Kita tahu memang kota Celegon ini kota industri namun kita berbicara fakta pengangguran cukup tinggi bang Walaupun data di masa kepimpinan Bapak Wali Kota ini melalui survei ada pengurangan yang signifikan apalagi di musim COVID Pada saat itu beliau menjawab sebagai di musim COVID Pertanyaan saya bang khususnya di PSP Pulau Merak kontribusi apa yang sudah diberikan bang untuk mengurangi pengangguran ini bang Tujuan Ormas ini adalah bagaimana menyambung tidak daripada masyarakat yang saat ini pengangguran lah masanya bang Dalam kesempatan ini bang boleh disampaikan kepada perusahaan agar jahat-jahat kita juga ada legal hukumnya apa segala mata gitu Silahkan bang Pancasila Pancasila Merdeka Sekali layar terkembang Oke Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera sahabat Lugas TV sore hari ini hari Selasa 21 November 2023 Kita kembali lagi dalam program Podcast Libas Lintas Bincang-bincang bersama Badia Senaga tentunya di Idor Dugas TV Kali ini narasumber kita salah satu ketua Ormas yang cukup paling besar kali di Nusantara kita ini yaitu Ormas Pemuda Pancasila Dan kali ini adalah ketua PAC Kecamatan Pulau Merak ya dengan tema yang kita bawakan mengintip sosok muhaidi MAS apa MAS nanti kita tanya ya ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Pulau Merak apa kabar bang aku banggil bang Alhamdulillah baik dari jam mundur 21 jam setengah ini bahwa karena kesibukan Wah luar biasa silahkan menyapa sahabat luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam hormat untuk kita bersama saya muhaidi MAS apa itu MAS muhaidi MAS itu dari garis keturunan bin muhaimin binti Abdul Hanan binti samsuddin semoga bisa nanti terangkan kuburnya didepatkan di surga nya Allah subhanahu ta'ala amin 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 Bang kita bicara santai bang siap santai ya mungkin pertanyaan kita seputar bagaimana abang dipergerakan kita juga mendengar beberapa hari lalu mengadakan pergerakan juga di proyek strategi nasional mungkin yang pertama bisa diceritakan secara singkat nih bang dalam hal pergerakan organisasi sampai memegang posisi ketua PAC PP Pulau Merak ya kalau berbicara sejarah mungkin cukup lumayan panjang ya karena ada beberapa teman juga yang sekarang mungkin bergelutnya ada di berbagai macam kesibukan ya salah satunya disini pun ada satu perjuangan dulunya kan gitu kita kembali ke napaktilas perjalanan dulu saya tidak langsung jadi ketua awalnya saya pun dibawah naungan ketua yang dulu itu Bapak Junaidi dan pada saat itu posisi saya sebagai sekretaris tahun 2016 dan kebetulan berbarengan bersamaan dengan ketua MPC ya itu diketuai oleh Bapak LD Agustian SCM saat ini wali kota Cilegon dan kebetulan saat ini beliau memimpin di kota Cilegon sebagai wali kota ya Alhamdulillah sampai detik ini pun kami masih berjalan bersama-sama tahun 2017 berjalan satu tahun kebetulan ketua yang lama menyerahkan kepada saya dan pada saat itu bisa dibilang saya pribadi terjebak lah ya karena pada prinsipnya saya tidak ada niatan untuk menjadi ketua dan awalnya pun hanya sebatas mendampingi saja kan gitu mendampingi ketua yang lama yaitu Bapak Junaidi ketika ada rapat pemilihan pengurus PAC Pulau Merah dan itu diadakan serentak di tempatnya ketua MPC yaitu Bapak Haji Heldi itu ketua yang lama memberikan mandat sepenuhnya kepada saya disitu kaget saya kan nah akhirnya sesuai dengan hasil keputusan musyawara anggota yang ada kan gitu seperti apa keputusannya saya tidak ngerti ternyata disitu di Adara Pak Lino dan lain-lain dan itu persyaratan ditempu dan walhasil tetap saya diangkat sama temen-temen sama ketua yang lama kan gitu kan ya akhirnya mau tidak mau karena ini apa beban atau tugas daripada temen-temen untuk bisa mewakili masyarakat nah ini sebenarnya dibilang berat ya ya gimana cukup lumayan lah cukup lumayan lah karena tanggung jawab tanggung jawab akhirnya saya bertekad Insyaallah Bismillah dengan nawai tubuh saya untuk ada di Ormas ini Insyaallah tidak akan mengedepankan kepentingan diri saya pribadi melainkan saya akan mengedepankan kepentingan masyarakat atau khususnya anggota umumnya untuk masyarakat pelomerang atau kota Cilagoan oh luar biasa artinya 2017 tepatnya bulan berapa? 2017 tepatnya bulan 6 kalau nggak salah bulan 6 tanggal 2 artinya sudah lima tahun nih apa sudah pergantian lagi? enggak kalau dan semenjak 2016 itu sampai sekarang 2016 saya menjabat jadi sekretaris satu tahun 2017 naik jadi ketua alhamdulillah sampai detik ini oke betulan ini sudah tiga periode tiga periode menjadi ketua hahaha bang artinya sebelum abang memegang tampuk ketua PAC Pemuda Pasasila di Pulau Merak itu boleh nggak berbicara anggota pada saat itu sudah ada berapa dan sampai saat ini berjalan kurang lebih lima tahun sudah berapa nih anggota Ormas kita khususnya PAC Pulau Merak Pulau Merak? eh tahun 2016 pada saat itu saya waktu masih jadi sekretaris anggota sekitar naik turunnya kurang lebih 300 300 anggota yang terdaftar yang ke input ya yang ke input yang ber KTA setelah diserahkan kepada kami ya kebetulan saya sendiri yang mimpin waktu berjalan nah detik ini kurang lebih naik turunnya kalau tidak salah itu 1200 lebih 1300 kurang lebih ya yang sudah ter input sekarang yang sudah ter input bagaimana yang belum ter input masih sekitaran kurang lebih minimal 600an makanya ada data yang belum saya input oh luar biasa jadi kurang lebih hampir 2000 nih kalau target itu targetnya iya luar biasa karena pada prinsipnya untuk Ormas kami ini kan harus bener-bener ada tujuan ada ending tujuannya apa? tujuannya tentu ke masyarakat gitu ada oksidan itu oksinnya lah oke tadi abang sudah menjelaskan bang bahwa ketua MPCI itu saat ini Bapak Wali Kota Ciregon tentunya pertanyaan saya berikutnya sejauh apa nih kacamata dari bang bang waidi sosok daripada kepimpinan daripada bapak wali kota kita saat ini tentang wali kotanya apa tentang organisasi organisasi PP nya oke jadi menurut pengetahuan yang saya miliki tentang organisasi pemuda Pancasila artinya ini kita bicara fair ya sebelum dipimpin dengan Bapak Heldi khusus khususnya kota Cilegon umumnya iya mungkin se-Indonesia lah kan gitu khususnya kota Cilegon yang hee wilayah hukumnya Pak Haji Heldi pada saat itu Alhamdulillah disitu ada beberapa pengurus-pengurus yang luar biasa kan gitu kan walhasil dari 2016 Bapak Haji Heldi tanda tangan diberi SK oleh MPW itu perkembangannya semakin pesat ya semakin pesat perguliran penambahan anggota semakin semakin banyak dan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Pak Heldi Alhamdulillah disitu mungkin banyak-banyak sekali manfaat kepada masyarakat ini bicara soal organisasinya bagaimana untuk rekrutmen keanggotaan kan gitu dan disitu pun data yang yang fake-nya untuk akumulasi sekota Cilegon kalau tidak salah itu hampir 12 ribuan bahkan lebih 12 ribu 12 ribuan yang ada di 8 kecamatan karena dari setiap kecamatan itu tidak kurang dari 1000 beda lagi MPC jadi 8 ditambah MPC 1 jadi 9 di Merak ada 4 ranting 4 lurahan ditambah jadi 5 lebih dan kurangnya mungkin pengurus dari pada MPC tadi 12 ribuan kurang lebih oke di tangan dinginnya Bapak Haji Elia Agustian perkembangan antusias masyarakat bergabung diormasi ini sangat tinggi sampai saat ini kurang lebih 12 ribu anggota yang semakin berjalan semakin berjalan semakin bertambah apalagi di masa kepimpinan beliau menjadi wali kota tentunya semakin tambah juga oke oke bang kita tahu memang kota telegon ini kota industri namun kita berbicara fakta pengangguran cukup tinggi bang walaupun data di masa kepimpinan bapak wali kota ini melalui survei ada pengurangan yang signifikan apalagi di musim covid pada saat itu beliau menjabat sebagai di musim covid pertanyaan saya bang khususnya di PHC Pulau Merak kontribusi apa yang sudah diberikan bang untuk mengurangi pengangguran ini bang ke pemimpinan wali kota enggak abang sendiri yang ada di PHC Pulau oh pada saat itu mungkin ya mungkin hampir semua ya seluruh Indonesia perekonomian semakin terpuluk kan itu bukan siapa-siapalah hampir semua merasakan 99,9% hanya beberapa gelintir aja pada saat covid lah disitu mungkin organisasi kami melakukan sosial terhadap masyarakat melakukan bansos dan baksos yaitu kita melakukan untuk sterilisasi lingkungan terutama itu lah kan gitu kan yang berikutnya mungkin kita memberikan bantuan bantuan sosial terhadap masyarakat yang mungkin saya tidak bicara banyak ya ada beberapa poin sudah kami lakukan ada juga datanya berarti bukan berarti ini untuk saya menyampaikan orang harus tahu tidak sampaikan Alhamdulillah PHC Pulomerang sendiri ya pemimpinan saya saya bertarget dan beretikat bahwasannya bermanfaat untuk masyarakat perusahaan maka kami lakukan adanya bantuan sosial terhadap fakir mesin dan kaum doafa dimana lokasinya mungkin itu tidak jauh-jauh di wilayah sekretariat kami aja dan itu pun saya duplikasi kepada ranting-ranting yang sudah berjalan kebetulan ya ada beberapa ranting yang mengikuti apa arahan-arahan positif atau tindak ketidakan positif dari PHC dilakukan juga melakukan bantuan sosial terhadap masyarakat setiap RT mungkin ada Jumat Berkah dan lain-lain kan gitu apalagi yang kelasnya mungkin ini ada perwakilan dari Suralaya juga rantingnya ada sering melakukan kegiatan itu Alhamdulillah dari tingkatan-tingkatan itu mata rantai selalu terjalin harmonis selalu mendukung dan bagaimana pergerakannya pergerakannya ya filosofinya dari kita oleh kita untuk kita artinya penumbuhan penumbuhan apa yang mesti yang mesti kita raikan gitu baik secara finansial dan apapun bentuknya mungkin dari kita dari kita oleh kita oleh kita itu ya karena kita seringkuk masyarakat itu kan tidak mesti anggota PP aja siap karena PP itu punya meluaskan gitu selagi warga negara Indonesia selagi masih itu aturannya baik dan benar nah untuk kita dari kita oleh kita untuk kita muter-muternya kita ke masyarakat lagi aja artinya tidak ada pihak ketiga yang menumpangi baik dari segi politik donatur dan lain-lain itu tidak ada sama sekali inisiatif kecerdasan inovatif dari diri kita semua oke bang itu terkait kegiatan sosial ya bang ya kalau kontribusi untuk pengangguran gitu bang tenaga kerja apa yang sudah dilakukan bang kebetulan saya sendiri itu apa mirisnya ke badan saya ya karena jadi pengangguran itu tidak enak karena di Cilegon sendiri sudah tersebut apa namanya mega proyek atau kota dolar ya kan kota industri dan lain-lain lah kan gitu tetapi faktanya di lapangan hasil survei membuktikan temuan di lapangan itu tidak sesuai dengan teori maka kami berteka saya pribadi berbicara dengan adanya organisasi yang baru sekarang ini sekarang saya harus merubah paradigma harus merubah yang mindset daripada yang sudah berjalan artinya jangan sampai ormas dilihat sebelah mata maka saya lakukan sesuai voksi dan tukup voksinya tadi sesuai ada yang ada apa mungkin target sasaran utama di kami itu mengurangi angka pengangguran yang mana itu sebetulnya voksi dan tukup voksinya kewajiban pemerintah oke tetapi kami sebagai kontrol sosial wajib hukumnya untuk melihat memonitoring di di lapangan bagaimana keluhan-keluhan masyarakat supaya tahu setelah tahu kami sampaikan kepada pihak terkait ke tenaga kerjaan ke dina sosial dan lain-lain itu juga luas kita kan ya begini yang lagi kita bahas tentang tenaga kerja alhamdulillah seiringnya waktu berjalan yang mungkin awalnya anggota pemuda Pancasila wilayah Pulau Merak ini khususnya mayoritas penangguran mayoritas dan bicara kegiatan setiap hari pun selalu kumpul-kumpul saja tapi berpikir otak walhasil alhamdulillah detik ini bang pengurus PAC Pulau Merak sendiri di bawah naungan saya tidak ada satu potong pun yang nganggur apalagi 2-3 ekor ya sepotong pun tidak ada yang nganggur alhamdulillah oke bang kita pantau dan dapat informasi bahkan kita juga menaikkan berita onlinenya pada beberapa hari lalu teman-teman kita dari PAC PP Pulau Merak mengadakan aksi damai lah ya aksi damai di pintu gerbang atau di lokasi proyek strategis Indonesia Power Unit 910 ada bahasa sepadu yang yaitu untuk mengungkap adanya pungli ketika masuk kerja adalah bla bla boleh gak bang dalam kesempatan ini diceritakan secara singkat bang sebenarnya apa sih persoalan apa sih yang yang dituntut di sana ternyata ternyata abang saya ngintip juga ya oh ngintip baik kami jelaskan kebetulan kegiatan kemarin itu Insya Allah kegiatannya sangat positif eh lagi-lagi saya menyampaikan untuk pemberdayaan masyarakat itu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai yang pertama rekrutmen ketenaga kerjaan yang ada di wilayah kami kebetulan mega proyek itu ada di wilayah kami sebagai ring satu tetapi sepertinya melihat dari kacamata kuda sebelah kan gitu tidak diikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh negara salah satunya di snaker yang sudah jelas punya HP itu ketentuan untuk undang-undang ketenaga kerjaan mungkin disitu ada sedikit miskomunikasi atau bagaimana walau-walau saya tidak tahu yang jelas ada masyarakat wilayah setempat yang dikurangi bisa dibilang sepihak sepihak iya tetapi pada prinsipnya di lokasi pekerjaan tersebut masih berjalan yang awalnya saya hanya sebatas memohon untuk bisa komunikasi yang baik tidak mesti adanya aksi kalau kita diadakan secara komunikasi yang baik tetapi dari pihak perusahaan sendiri tidak mungkin tidak tahu berkomunikasi dengan saya atau bagaimana kan gitu sehingga saya kesusahan kesusahan untuk komunikasi bahkan 1 kali 24 jam tidak bisa ngangkat telepon saya si pimpinan tersebut terus saya minta bantuan sama pak camat pak camat pun seperti itu sama tidak diangkat juga artinya kalau sudah tidak ada etikat baik secara persuasif mungkin saya akan lakukan dengan cara kami kami pun memiliki ADRT artinya menyampaikan aspirasi di muka omong itu kan dilindungi oleh undang-undang iya kan nah dari situ saya bikin surat untuk apa namanya osomasi disitu diadakan mediasi juga tetapi disitu tidak putus setelah tidak putus ya tetap saya akan lakukan saya tempur dengan aturan yang sudah ada kan gitu akhirnya saya lakukan aksi ini bukan semata karena PP harus bagaimana tidak intinya tidak ada masuk tujuan lain selain untuk membela masyarakat dan saya pribadi atau pemuda Pancasila tidak ada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan terhadap perusahaan atau terhadap apapun hanya bagaimana caranya visi dan misinya ee demo kemarin masyarakat lokal harus diutamakan sesuai aturan daerah oke yang berikutnya adanya pungli ya kan karena disini bukan sudah bukan rahasia lagi enggak di mana-mana lah kan gitu yang namanya ee pungli yang namanya kita ambil kesempatan dalam kesempitan saya katakan mungkin saya garis bawahi namanya oknum lah kan gitu oknum itu di mana-mana pasti ada ya maksud dan tujuan saya saya tidak mengurusut ke salah satu perusahaannya dan salah satu kepimpinan pimpinan perusahaan tidak yang saya maksud itu adalah berantas oknum oknum yang ada di wilayah kami siapapun itu apapun latar belakangnya oknum apa oknum apa saja yang merugikan masyarakat itu tujuannya artinya lebih-lebih-lebih simpelnya kalau putra daerah kayaknya tidak ada salahnya untuk mengikuti apa untuk kerjasama atau bekerja yang ikuti nge-sejekinya di perusahaan tersebut itu jangan sampai ada pundi-pundi yang mesti dikeluarkan dari kantongnya karena pada prinsipnya masyarakat bukan mau cari gaya cari duit untuk menafkai keluarga itu mungkin salah satu berangkat dari adanya dugaan pengurangan karyawan tenaga kerja usus lokal dari situ teman-teman dari PP mengadakan komunikasi mediasi awalnya tapi mentok maka diadakanlah aksi tentunya kearifan lokal itu yang diutamakan betul dalam kesempatan podcast ini bang banyak ataupun ada beberapa perusahaan yang alergi dengan teman-teman tujuan ormas tentunya tujuan ormas ini adalah bagaimana menyambung lidah daripada masyarakat yang saat ini pengangguran lah bahasanya bang dalam kesempatan ini bang boleh disampaikan kepada perusahaan agar jangan alergi lah kita kita juga ada legal hukumnya apa segala macam silahkan bang eh baiklah intinya apa yang disampaikan sama abang saya tadi mengenai batasan-batasan antara ormas dengan perusahaan gitu kan bagaimana apakah ada yang alergi dengan ormas apa ada yang pro dan lain-lain kalau prinsip saya sih sederhana bicara pro dan kontra itu suatu hal yang wajar ya dari zaman dulunya pun zaman rosulnya pun sudah ada yang namanya pro dan kontra akan tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat yang cerdas bisa menyikapi hal-hal yang positif mana yang baik yang lebih baik dan mana yang terbaik artinya kami adanya bergelut atau komunikasi terhadap perusahaan itu sesuai dengan voksi dan voksinya yang pertama kami pemuda Pancasila bukan ormas artinya bukan ormas kemarin sore bukan ormas yang tidak apa yang tidak berizin kami real resmi ormas yang berlegal ya kan mungkin bisa dibilang ormas tertua nah ini jadikan contoh kepada lembaga-lembaga yang lain kami memberikan contoh kepada lembaga-lembaga yang lain bahwasanya ormas itu harus cerdas dan jenius kita kita ikuti aturannya mengikuti aturan daripada adik-adik yang ada sesuai dengan aturan undang-undang ketentuan kami adalah mitranya TNI Polri mitranya TNI Polri untuk menyampaikan ketika ada informasi di masyarakat apapun bentuknya kami sampaikan secara kriminal dan lain-lain sekiranya merugikan ada pihak yang berwajib yang untuk berwenang mungkin pihak kepolisian kami bekerja sama bekerja sama dalam arti informasi kalau kami tidak bisa eksekusi tidak ada kewenang gitu sebagai mitranya TNI Polri yang berikutnya karena kami sebagai kontrol sosial ya kontrol sosial bener-bener fior murni tumbuhnya dari hati nurani tidak ada yang membayar tidak ada yang menggaji tumbuhnya bener-bener hasil dari hati nurani kontrol sosial jangan sampai adanya keluhan masyarakat ini kebendung artinya banyak masyarakat-masyarakat ngeluh di wilayah kami tapi tidak bisa disampaikan aspirasinya tidak bisa tersalurkan baik kepada kedinasan ke pemerintahan atau ke perusahaan atau pihak terkait lah mungkin susah mungkin karena batasan-batasan tadi nah kami ini foksinya disitu ya kita lihat masyarakat apa kebutuhannya kebutuhannya mungkin yang memiliki kapasitas A ini adanya di sebelah utara maka kami akan berlari di keutara untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat tadi supaya tersalurkan kebutuhan A nya gitu dan itu pun ya harapan saya untuk teman-teman yang lain pun bukan hanya di PP saja semua ya bareng-bareng bekerja sama atau kalau emang pure nya untuk sosial masyarakat jangan sampai kalau bahasa modernnya jangan sampai masuk angin lah oke bang kalau setiap pergerakan itu kan bang butuh logistik bang wah tentunya kita ini pertanyaan kita juga ketika ada kegiatan pergerakan logistiknya dari mana bang atau yurat anggota itu seperti apa nih bang silahkan bang terkait masalah logistik itu kebetulan bergulirnya juga setiap hari juga kan ada ya kebetulan sama di tempat kami juga tempatnya seperti ini biasa nongkrong-nongkrong biasa yang ya kegiatan kesibukan masing-masing lah kami gitu terkait permasalahan logistik dari mana sumbernya kebetulan kalau saya kan statusnya kan PKB bang pengangguran kelas berat hahaha bukan patah ya tapi ya bukan pengangguran kelas berat tapi Alhamdulillah seiringnya waktu berjalan dari awal sampai detik ini tidak ada satu orang pun atau satu kepentingan yang menumpangi organisasi kami baik dari segi politik maupun dari segi perusahaan dan lain-lain tidak ada terus dari mana ya karena Allah usaha apa yang saya punya saya korbankan untuk kepentingan masyarakat seperti contoh contohnya contohnya ada salah satu kawan memiliki kendaraan yang mungkin mau dijual ya kebetulan juga karena agak sedikit basic disitu saya akan baik peronda 2 peronda 4 begitu saya jual mungkin tentu tentu saya cari lebih kan gitu kan nah disitu ada sedikit aset itu ketika ada kegiatan nah dari situlah saya jual mobil jual motor termasuk mungkin salah satunya kemarin juga kan ada beberapa lah kan gitu kan yang saya siapkan kan gitu itu pure asli kebanyakan dari pribadi saya kalau dari anggota dari dulu saya tidak pernah minta walaupun yang sudah bekerja yang belum bekerja atau pengusaha saya nggak pernah minta jadi pure apa yang saya lakukan sekiranya saya mampu saya jalankan apa yang saya punya saya buang insyaallah Allah akan ngasih lebih karena tujuan saya tidak ada kepentingan apa-apa hanya untuk masyarakat semata oke mungkin bang disamping pribadi abang ada bentuk kooperasi atau bentuk WMKM untuk menambah logistik ada atau pure dari kegiatan abang aja kebetulan udah sampai detik ini sih kalau berbicara kooperasi sih sebenarnya kalau simbolnya atau namanya akan ada ya tapi berjalan mulus belum pada prinsipnya kesimpulannya kesimpulannya masih masih di diri saya pribadi wow luar biasa mudah-mudahan bang ormas ini berjalan terus berkembang ada artinya fondasi-fondasi logistik ya bang ya seperti kooperasi atau apapun bentuknya itu untuk membuat pergerakan ini jalan terus tentunya untuk aspirasi masyarakat oke luar biasa oke bang masih bisa dua pertanyaan bang ya siap oke di pasal 6 ADRT Pemuda Pancasila berbunyi status organisasi Pemuda Pancasila adalah independen nah bagaimana nih bang di tahun politik 2024 posisi daripada Ormas ini bang kebetulan kami emang bener adanya demikian Ormas kami itu adalah Ormas yang tidak kenal politik independen murni biur bagaimana menyikapi di musim politik saat ini kebetulan kami mendapatkan instruksi dari ketua umum pun kita dibebaskan untuk memilih siapa itu tidak ada intervensi dari jajaran ketua umum sampai dengan MPW MPC dan seterusnya artinya selagi itu di kader sendiri kita tidak ada yang maju untuk menyalonkan itu sah-sah aja mau siapa saja tidak ada intervensi dari pimpinan atas itu individu individu bagaimana nah beda ada poin kedua poin kedua terkecuali kader sendiri yang menyalonkan ya contoh sudah terjadi kayak kemarin ketua MPC kita kebetulan statusnya dari ketua MPC menyalonkan untuk menjadi wali kota ya Allah meridoi menghijabah dan teman-teman pun Alhamdulillah satu komando tidak ada sepertinya kalau melihat dari logika satu orang pun yang keluar dari koridor atau dari instruksi ya beda kalau kita tidak ada yang maju dari kader kami yaitu bebas mau siapa saja tidak boleh gontok-gontokan tidak boleh saing-saingan karena organisasi kami bukan untuk organisasi kepentingan pribadi kepentingan masyarakat pada umumnya terus faktanya seperti apa yaitu salah satu fakta yang saya sampaikan bagaimana untuk tingkatan sampai kebawah sama kebetulan di PAC sendiri pun sama seperti itu dilakukan kalau kader yang maju tetap satu komando sesuai dengan apa instruksi dari pimpinan yang diatas Oke Bang Ormas Pemuda Pansasila ini kalau tidak salah itu 28 Oktober 1959 bang berdiri artinya organisasi yang cukup tua dan juga cukup besar di negara kita ini bagaimana bang kondisi di wilayah Merak lah khususnya karena di Merak itu ada pelabuhan yang terbesar bagaimana sinergitas komunikasi dengan lintas Ormas yang ada di Merak saat ini bang seperti apa bang ee kebetulan ya berbicara soal usia mungkin ya kebenaran ya seperti itu ya demikian ya ee cukup lumayan lumayan tua lah kan gitu ya artinya tadi yang saya sampaikan mengenai tentang ee sosok kami ini harus memberi contoh kepada ee Ormas-Ormas atau lembaga-lembaga yang lainnya yang sudah terlahir berbagai ribuan Ormas atau ribuan ee organisasi yang ada di Indonesia ini artinya kita jangan sampai memberi contoh yang tidak baik bagaimana ee menyikapi atau berkomunikasi dengan LSM Ormas OKP dan lain-lain yang ada di wilayah Pulau Merak ini khususnya di Pulau Merak kebetulan cukup lumayan banyak kurang lebih estimasinya mencapai di angka 30-an ya dari Ormas OKP LSM dan lain-lain kan gitu satu penguyuban nah kan nah saya membawa ee kepada Ormas atau LSM yang lainnya untuk bisa saling bersinergi ya pada prinsipnya kami ini satu tujuan satu visi satu misi hanya berbeda bendera saja terkadang di luar sana ada Ormas sesedengan Ormas atau LSM dengan LSM ribut bentrok itu pola yang salah menurut saya seharusnya bagaimana seharusnya kita kompak ya kan karena kita musuhnya bukan sesama Ormas bukan sesama LSM musuh kami ini yaitu baik ASN maupun perusahaan yang ada di wilayah kami yang tidak mengikuti aturan ketentuan yang sudah ada di undang-undang kami nah itu musuh kami bukan sesama Ormas gara-gara hal sepilih kita cek cok ribut itu pola yang salah kalau menurut saya maka Alhamdulillah khususnya di Merak sendiri cukup lumayan bersinergi ya dari berbagai macam Ormas apa tergabung lah kan gitu tergabung komunikasinya ini khususnya individu tentang Ormas ya individu tentang Ormas ya individu tentang Ormas dan Organisasi itu kita satu visi satu misi oke artinya diantara 30 kurang lebih 30 organisasi yang ada di Pulau Merak ini harus satu suara sejauh ini masih berjalan dengan kondisi Alhamdulillah satu suara betul Ormas PP tadi sudah abang bilang bahwa mitra dari kepolisian bang tentunya saat ini sangat diresahkan di masyarakat khususnya kota Celegon yaitu balapan liar bang balapan liar yang tentunya meresahkan orang tua sebagai mitra polisi nih organisasi yang juga lah terbelakang pemuda gitu bang bagaimana memandang generasi ke depannya jika melihat remaja saat ini yang hobi ataupun lakukan balapan liar tentunya akan ada potensi kriminal disana apa solusi yang abang sampaikan dalam kesempatan ini bang terkait kegiatan anak-anak remaja untuk saat ini ya menyikapi terkait anak-anak remaja yang lanjut yang bener-bener masih wangyah aruhnya baunya lah kan gitu kan jadi dunia lapangannya itu baru bener-bener muncul kan gitu bagaimana cara menyikapinya artinya itu pejiwa muda dan mungkin di musimnya kan gitu tapi mau tidak mau itu harus ditiadakan oke karena jelas merugikan masyarakat merugikan diri sendiri dan merugikan seluruh yang ada di wilayah setempat artinya itu hal-hal yang negatif itu akan menular nantinya apa yang harus kami lakukan sebenarnya relatif itu kan banyak unsur yang mesti dilibatkan salah satunya mungkin dari pemerintahan dari pihak polisi yang dari pihak pemerintahan dan lain-lain kan gitu untuk bisa menjaga sterilisasi tadi bagaimana sekelasnya kami kan itu sebagai masyarakat yang mungkin sedikit banyaknya ada sedikit tupoksi untuk menyampaikan atau kepanjangan tangan masyarakat tadi kebetulan di Banten sendiri kan artinya memiliki salah satu kesenian kebetulan nih nah salah satu kesenian ini yang mesti kita rawat yang mesti kita rawat yang mesti kita jaga tentu untuk apa untuk hal-hal yang positif merah sendiri itu berbagai macam kesenian yang ada contoh kayak titik ADH ada bandrong ada banyak padepokan-padepokan apa yang ada di pulau merah sendiri nah sebenarnya untuk meminimalisir kejadian hal tersebut sebenarnya sangat mudah meminimalisir kalau untuk membasmi 100% kayaknya lumayan berat jadi hati ke hatinya mungkin bisa silaturahmi dengan orang tuanya untuk bisa dimasukkan kegiatan contoh kayak di pencaksilat atau di seni budaya apapun bentuknya yang penting tujuannya hal positif yang pertama tujuannya untuk menghindari yaitu tadi apa balap liar dan atau buang-buang waktu main game dan lain-lain kan gitu kan jadi waktu itu dimanfaatkan setelah kita mungkin malam setelah ngaji beres ngaji ya mungkin kita ada kegiatan yaitu latihan pencaksilat dan lain-lain itu sarananya sudah ada udah komplit tinggal bagaimana caranya mindset daripada orang tuanya masing-masing dan kebetulan kalau di wilayah kami sekitar kami kegiatannya seperti itu oke hasil monitoring di lapangan bekerja sama dengan Pak Erti juga dengan para tokoh juga kan gitu lebih sibuknya di pengajian lebih sibuknya di mungkin di kegiatan-kegiatan seperti itu kayak pencaksilat apa bandrong dan lain-lain lah kan gitu kan ada lagi ada PPSI ya PPSI juga sekarang sudah naikkan gitu nah itu salah satu pendukung untuk apa mendorong pola pikir ke arah positif di eh apa regenerasi nanti kan gitu artinya sederhana sebenarnya bang ya sederhana ada budaya budaya di di bantai itu silat ya artinya anak remaja ini tentunya bekerja sama dengan pemerintah untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan seperti silat dan sebagainya luar biasa bang oke bang mungkin pertanyaan kami tim kreatif akan menunjukkan sosok foto abang boleh memberikan tanggapan terkait foto yang akan ditunjukkan oleh tim kreatif kami oke foto yang pertama silahkan bapak ketua MPW ya beliau adalah ketua MPW Provinsi Banten ke nah ini lagi-lagi bicara sejarah oke ini sejarah nyata sebelum beliau mimpin kalau tidak salah itu dipimpin sama bapak haji itu bagus lulu kaking abah kebetulan beliau sekarang juga masih aktif di pembina nya dan lain-lainnya kan di kegiatan masih support lah kan gitu doakan beliau semoga selalu sehat ya semoga diberi panjang umur kembali ke sosok ketua MPW Bapak Haji Johan Haripin Mumpah kebetulan dan bukan hanya kebetulan saja faktanya Provinsi Banten Pemuda Pancasila setelah dipimpin oleh Bapak Johan Haripin Mumpah ketua MPW itu perubahannya sangat amat drastis berbagai macam kota atau apa namanya kabupaten itu terisi lapan kabupaten kota seluruh itu terpenuhi bahkan instruksi sampai ke kecamatan dan programnya luar biasa programnya luar biasa beliau memajukan otonomi daerahnya itu tidak tanggung-tanggung walau walau kalau bicara donatur dari mana kita tidak tahu yang jelas pergerakan itu kader-kadernya untuk bisa maju fakta kadernya bukan kader-kader sembarangan beliau kader-kader kualitas semua ya sudah jadi sudah bener-bener artinya kelasnya kelas kepemerintahan lah kan gitu itu salutnya beliau untuk misalnya data anggota mungkin kayaknya bisa dibilang number warna di di khususnya di inilah gitu jabotabek lah kan gitu berani berani saya dibanding untuk kader pemuda Pancasila yang ada saat ini keaktifannya atau kualitas dan kuantitasnya oke nah beliau inilah sosok pemicu positif membawa hal-hal aura positif kepada organisasi pemuda Pancasila dari awal sampai detik ini perkembangnya semakin besar oke Bapak Haji Johan Arifin Mubah terpilih kembali menjadi ketua ketua MPW MPW pemuda Pancasila Profesi Banten yang membawa komitmennya untuk membumbuhikan Pancasila di Tanah Jawara luar biasa yang foto yang berikutnya Bapak Haji Heldi Agustian sebagai ketua MPC Kota Cilegon mungkin tadi sedikit sudah saya colek sama perjalannya mungkin tidak jauh beda dengan beliau juga dengan ketua MPW Bapak Haji Heldi sebelum kita tidak bicara soal kepemimpinan wali kota ya berbicara soal organisasi walhasil setelah dipimpin oleh Bapak Haji Heldi pemuda Pancasila di kota Cilegon Alhamdulillah perubahan sangat luar biasa sangat dratis masa atau keanggotaan semakin banyak dan banyak masyarakat-masyarakat yang merasa terbantu oleh beliau kebetulan sekarang ditopang dengan kepemimpinan sebagai wali kota banyak beberapa poin yang tersalurkan kepada masyarakat berbicara soal di luar daripada kepemimpinan pemuda Pancasila yaitu pemimpin wali kota yaitu salah satu pelang kereta api yang selama ini kita tidak ada kan itu sudah berbagai titik sudah diadakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau berbahayanya korban jiwa karena sudah banyak buktinya tanpa adanya pelang kereta api disitu banyak memakan korban jiwa setelah dipimpin beliau ya Alhamdulillah itu salah satu contoh yang kecilnya yang berikutnya mungkin banyak lah kayak beasiswa ya kan pendidikan dan lainnya itu diutamakan terus juga UMKM angka pengangguran itu jelas berkurang di wilayah Cilegon sendiri banyak poinnya lah kan itu kalau berbicara soal sosok beliau oke sosok Haji Erdi Agustian ketua MPC Kota Cilegon sosok yang gigi bekerja keras yang kita pantau itu menerima tamu itu sampai subuh hari dan membawa ormas ini semakin dikenal masyarakat tuh masyarakat pimpinan beliau baru 3 tahun sudah dirasakan banyak perubahan di tengah-tengah masyarakat terimakasih bang muaydi ketua PAC Pemuda Pantasila Kecamatan Pulau Merak salam semua rekan-rekan dari semua 8 Kecamatan dan juga pengurus MPC bang ya baik terimakasih bang badia sinaga sahabat lugar sipih dimanapun anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita di malam ini semoga semua menjadi pencerahan dan inspirasi untuk kita semuanya disini Pak Blankon menangkap beberapa benang merah tiga periode menjadi ketua PAC Pemuda Pantasila Kecamatan Pulau Merak tentunya reputasi tersendiri setelah dinahkodai Bapak Heldi Pemuda Pantasila semakin lebih baik dan yang terakhir organisasi di Nusantara ini tentunya banyak dan semua memperjuangkan masyarakat menjadi lebih baik namun organisasi yang satu ini yang namanya membawa lambang negara inilah Pemuda Pancasila di lengan kirinya bergambar Pancasila di dada kirinya bergambarkan lima sila semoga selalu bisa merefleksikan kemasyarakat bangsa dan negara merdeka sampai jumpa di session yang akan datang